Alah, salah masuknya 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 juga masyarakat untuk masalah pipa air PDAM ini pipa air PDAM sama ininya lah, ini PDAM terus ketika masa COVID dulu kita tahu bagaimana ekonomi lagi susah kita bantu juga untuk mengadvokasi juga untuk masalah bantuan UMKM ini UMKM terbantu juga nah, yang tadi saya bilang, saya bantu beberapa pembangunan dan juga rehabilitasi sekolah ini contohnya, semolah sekolahnya nah, ini di wilayah yang mana ini? di Kota Medan terutama beberapa banyaknya masjid itu di Medan Utara Medan Utara itu Belawat, Marilan, Labuhan, Delhi nah, terus juga karena saya pindah-pindah komisi, ada beberapa hal seperti dulu saya di Komisi E Komisi E itu kami membuat sama-sama program bersama seperti saya bilang, DPRD itu kolektif kolegial, kami membuat namanya dana unregister jadi abang sekalian, kita tahu Pemprov Sumut ini nah, ketika ada masyarakat tidak punya BPJS apa, kesehatan sorry tidak ada biaya kita masukkan ke Rumah Sakit Haji Medan dan gratis itulah program kami bersama Dinas Kesehatan dan Komisi E dulu nah, sekarang saya pindah ke Komisi A sekarang itu kami fokus memberantas narkoba nah, kami buat namanya Desa Bersinar nih buat Desa Bersinar gimana itu bang, Desa Bersinar nah, Desa Bersinar itu saya buat di Medan Area dari Kota Mansum satu lagi di Kota Bangun di Edan Deli nah itulah mungkin beberapa ya bang ya berarti banyak lah bang ya kalau bilang banyak, Alhamdulillah banyak lah bang tapi kenapa alasannya itu? kayaknya alasan saja itu ya alasan terbesarnya yang tadi kayaknya alasan terbesarnya, kena Anies Pak Anies nah, pertanyaannya itu bang kenapa bang milih Pak Anies? iya sementara gini ya apa kan Gerindra nih ya kita tahulah Gerindra Pak Prabowo lah ya Prabowo Pak Prabowo itu dari berapa tahun ya? udah berapa kali itu ya? empat kali empat kali toh empat ya? empat kali betul empat kali serius kan? itu kalau dihitung sama jadi Wapres Bu Mega ya? iya yang berarti empat kali konferensi Golkar dulunya ah ya, konferensi Golkar iya, di awal di awal nah kenapa bang? kita melihat Pak Anies ini adalah sosok yang cerdas ya intelektual santun religius nah, kalau saya pribadi ketika memilih pemimpin sesuai dengan apa namanya sudah nami sidik, amanah, fatonah, tablik kan begitu nah, sosok itu saya melihat ada di Pak Anies Baswedan dulu betul ketika 2019 saya melihat sosok Pak Grabo mungkin lebih baik dari Pak Jokowi nah, ketika ada 2024 ada sosok-sosok baru nah, sosok baru itu saya melihat ada di Pak Anies Baswedan nah, Pak Anies Baswedan ini kita melihat bagaimana visi-misinya itu membentuk manusia nah, ketika kita ingin Indonesia ini ya kita ingin jadi negara maju nih Indonesia kalau sumber daya manusia atau SDM-nya manusianya tidak maju bagaimana negara maju nah, Indonesia ini kita sudah 78 tahun merdeka kita kan sama-sama berharap bermimpi 2045 akan menjadi negara maju Indonesia emas nah, ketika 5 tahun sekali kita mengadakan pemilu seperti misalnya kita naik gunung ketika naik gunung kita melihat kompas betul atau tidak jalan kita seperti itu juga pemilu nah, setiap 5 tahun kita melihat benar atau tidak pemimpinnya insya Allah 2024 saya melihat Pak Anies Pak Anies itu punya visi-visi untuk menjadikan Indonesia negara maju itulah alasan saya milih Pak Anies Baswedan lebih dari Pak Prabowo lebih dari Pak Prabowo sekarang saya lihat tapi foto-foto abang di Mestas itu kan beredar abang sama Pak Anies kan sering gitu ada histori enggak dengan Pak Anies? saya pribadi adalah mantan aktivis dulu Bang dulu saya mantan aktivis di Keperisma Universitas Trisakti dan juga HMI saya dulu beraktivis di HMI Jakarta terakhir di PB HMI dan sebelumnya ada di Batko nah, ketika saya di Batko kami mungkin sering lah acara-acara kami ketemu Pak Anies berdiskusi, tanya-jawab kan kita kan tahu kualitas seseorang ketika kita tanya-jawab berdiskusi nah, ketika itu saya terkejut wah, ada juga Pak Teman-Teman pemimpin-pemimpin begini memberikan solusi nah, itu saya butuhkan ada korelasi sama HMI enggak? mungkin karena sesama HMI gitu? kalau korelasi secara keorganisasian sebenarnya karena kita tahu kualitas berorganisasian HMI itu ada makanya kita melihat dari Pak Anies kan begitu? nah, bukan gara-gara HMI saya dukung misalnya Pak Anies mungkin Pak Ganjar GMI ini misalnya karena yang dua kan enggak, Kak? satu GMI yang satu mantan tentara gitu ya? mantan tentara itu enggak sebenarnya karena kita melihat pribadinya oh nah, begitu pernah enggak abang, misalkan saat jumpa apa klik abang bersama Pak Anies itu? kan banyak nih jumpa-jumpa ada klik tertentu enggak? momentum tertentu enggak? yang membuat abang merasa bahwa Pak Anies ini oke lah gitu walaupun ya tanda kan? senior kan? iya tapi kan enggak ada momentum apa yang menurut abang itu mantap lah gitu ketika sama Pak Anies itu yang teringatnya enggak bisa dilupakan oh bisa dibilang momentum dulu bulan berapa ya? ada saya ketemu Pak Anies saya ke DPP Nasdem ketemu Pak Anies nah, saya sampaikan ke beliau Pak Anies ini apa arah Indonesia? nah, mau dibawa kemana Indonesia? nah, saya berdiskusi ke beliau bahwasannya kita jangan hanya fokus pembangunan, pembangunan, pembangunan nah, artinya apa? jangan kita tahu dari data kompas saya baca sorry, data tempu saya baca ada 11 juta 11 juta terserap lapangan kerja tapi ketika kita real di lapangan enggak banyak yang terserap untuk PSN nah, kita melihat bagaimana PSN itu kan? banyaknya, besarnya bisa dibilang ribuan triliun nah, apa menjadi efek? nah, yang kedua saya bertanya untuk masalah contohnya jalan tol saya terkejut dengan jalan apa namanya ide Pak Anies biasanya orang apa namanya ganti rugi atau ganti untung lahan ya nah, Pak Anies menyampaikan belilah mereka namanya semacam sedikit apa namanya saham semacam apa gitu ya semacam apa namanya apa namanya ketika ada keuntungan mereka diberi juga oh, pembagi share profit share profit sorry nah, disitu kita melihat bagaimana Indonesia ini bisa sama-sama dinikmati oleh semua orang tujuan kita bernegara udah jelas di Pancasila yang terakhir apa? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah, tujuan kita walaupun jadi negara maju kita menjadi welfare state country dan hebat sebagainya tapi kalau bangsa kita masih ada yang susah masih ada yang miskin tidak adil secara sosial hukum dan lain sebagainya bagaimana kita mengamalkan Pancasila itu kan begitu nah, dari situ saya wah, ini benar nih visi-visi beliau nah, itulah saya membuat kagum dari pernyataan beliau itu ini kan apa ya banyak sih orang bilang ya, terutama orang-orang kayak aku lah ya pedagang-pedagang kecil beginilah ya Pak Anies ini ketika berbicara atau menyampaikan pemikiran dia visi dia itu terlalu tinggi katanya terlalu mengawang-awang dan agak susah untuk diwujudkan apa yang disampaikan beliau menurut abang gimana itu? apakah yang disampaikan dia itu terlalu mengawang-awang tinggi tidak menjejak ke bumi atau bagaimana? malah sebaliknya bang saya melihat apa yang disampaikan beliau itu sangat menjejak ke bumi beliau turun ke masyarakat berbicara langsung dan langsung dapat ide-ide beliau nah ide-ide tersebut kan bukan asal merta kita membuat ide nah seperti saya anggota Dewan saya menyerap aspirasi masyarakat baru saya salurkan nah begitu juga Pak Anies nah ide-ide beliau itu maksud saya banyak orang gak berpikir tapi bisa terjadi contohnya ini masalah lahan BUMN ini terlalu banyak konflik saya di komisi ya bang konflik lahan PTPN nah kita tahu dulu BUMN itu dari mana? dari Belanda dulu zaman Belanda itu bang tanah PTPN itu kata orang tinggal ketapel tak! nah itu tanah nah sekarang ini bagaimana lahan tersebut bisa digunakan oleh bahan syarakat kembali nah inilah gunanya kita bernegara mensecaterahkan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia nah apa yang disampaikan beliau itu masuk sebenarnya bukan awang-awang bisa terjadi kenapa? karena kita sebagai presiden dipilih oleh ratusan juta masyarakat Indonesia tolong benahi itu kan itu tugas beliau dari segala sisi nah begitu bang jadi agak mantap omongan kita nih siapkan kopi dulu lah ya siapkan kopi dulu lah ya jadi bang ini kan cerita abang masuk Nasdem itu kenapa? apa karena Pak Anies didukung Nasdem atau seperti apa? kan bisa masuk PKS misalkan bisa masuk partai lain lah kan selain Gerindra gitu tapi abang memilih bisa masuk PKB juga ya? tapi kenapa abang memilih Nasdem? saya sudah komunikasi ke beberapa partai pendukung Pak Anies contohnya PKB dan PKS saya sudah komunikasi diskusi dan sebagainya ditawarkan juga nah tapi ketika saya masuk Nasdem Nasdem ini adalah pendukung pertama utama dan juga pendukung paling all on Pak Anies itu yang pertama yang kedua Nasdem ini tanpa mahar dan itu benar-benar saya rasain bagaimana kita mau bersih kalau pertama masuk aja sudah bermahar sudah beruang ini-ini nanti otak kita ke depannya sudah mulailah cari uang cari itu kan nah tapi kalau kita tanpa mahar kita gak ada beban Pak mau ngapain kita lakukan gak ada masalah nah itu makanya kita ambil Nasdem dan apa maju lagi? Insya Allah maju lagi di Dapil sama? di Dapil yang sama sumut 1 Medan A nomor Rur berapa Pak? nomor Rur saya belum tahu kalau saya orangnya gak melatihkan nomor Rur kemarin sebelumnya saya nomor 8 kok Alhamdulillah terpilih sekarang ini sistemnya terbuka Bang nah kalau dulu tertutup betul kita berbicara nomor Rur kalau kita terbuka mau nomor 18 pun gak ada masalah segmen nomor 8 terpilih Alhamdulillah langsung dikasih berarti ya Bang? apanya? walaupun baru pindah ini kan masuk nanti melalui Nasdem? iya masuk mulai Nasdem ya berarti kan langsung dikasih kan? yaitu iya langsung dapat posisi taleg ya bang ya iya tapi masih agak lumayan lah ketimbang yang merah itu kan langsung jadi ketua umum kan? iya iya itu kan untuk merah gak pekat deh kan? tapi kenapa bisa langsung dapat Bang? kira-kira abang bisa ini gak tuh? saya pribadi melihat Nasdem ini kan melihat juga rekam jejak Apa yang udah dilakukan oleh seseorang tersebut Nah mereka tuh kan gak asal serta-merta Kopinya Bang Makasih Bang Kamu gak? Gak usah ya? Mau Kesempatan Kesempatan aja Lanjut boleh Bang Oke Jadi Nasdem ini kan gak serta-merta Bang Mencalonkan seseorang Tapi melihat apa yang udah dilakukannya Seperti yang saya sampaikan Ini kan yang saya lakukan sering saya update di sosial media Mungkin kan orang-orang Nasdem melihat Nah dan juga Boleh sekalian makan Bang ya? Sukalian lah Bang Boleh Bang ya? Iya mainkan Bang Boleh ya? Boleh Boleh Yang kita lihat itulah Nasdem ini kan melihat itu Bang Nah apa Kenapa si Aulia dan lain sebagainya Nah kenapa Aulia Aksa Ketika orang bilang Aulia Aksa gak lagi di Gerindra Tidak ada part yang menerima Alhamdulillah Bang Jadi ketika saya pertama kali umpan Gerindra Gak di Gerindra lagi Berapa banyak part yang menghubungi Partai-partai kan melihat potensi-potensi itu Bang Nah partai-partai ini kan jeli Melihat peluang-peluang Untuk menambah kursi Atau menjadikan partai sebelumnya Gak ada kursi di Dapil tersebut Seperti PKB Ini kan belum ada kursi di Dapil sumur satu Terus Nasdem sekarang satu kursi Kita mau dibuat dua kursi Nah inilah yang kita lihat dari Nasdem Pisioner dia Pisioner Tapi Sebelumnya kan Bang Beredar ada foto-foto abang Sama Seorang pimpinan Nasdem tuh Yang anak mantan oleh kota Medan kan Itu sesudah atau sebelum Apa ya Sesudah Gonjang-ganjing ini atau sebelum Abang fotonya itu sama Saya sama Bang Apip ini adalah Bapak teman Bang Apip ini senior saya di SMP Harapan Yang kan dulu Harapan Senior Dia juga beliau hit me Saya bukan baru kali ini kenal Bang Apip Udah lama Nah tiba-tiba saya foto Memang Apip Dipiralin orang Saya pun gak tau salah saya apa Karena gitu ya ini Namanya foto-foto itu biasa Sama siapa itu boleh Begitu ya itu Bang Tapi artinya Bukan dipersiapkan sejak lama nih Enggak Tapi Kalau untuk mendukung Pak Anies Sudah dipersiapkan sejak lama Bang Karena Deklarasi Pak Anies kan sudah satu tahun Ketika di deklarasi Anies Masyarakat banyak ngeluh ke saya Kenapa Bapak masih mendukung Calon Presiden sebelumnya Kenapa saya bilang Saya baru pergi ngga Banyak masyarakat mengancam saya Kalau saya gak berubah Itu mereka ngambilin lagi Wah gawat ini Asal-satunya datang Itu dibilang orang Datang kemana-mana Mau ke masjid Mau ke masyarakat Terus bilang sampaikan Sampaikan Ya lama-kelamaan gawat ini kan Gitu juga Bang Itu banyak Apa namanya Salah satu sebab juga lah Berarti konstituen Bang dulu Banyak Ke Pak Anies kayaknya ya Bukan banyak Bang Semua Hampir semua kayaknya Itu wilayah Medan Medan Utara Medan semua yang tadi sampaikan Medan A Semua satu Medan A Bukan hanya Medan Utara Bang Karena kan hasil survei kemarin Lembaga ya Bahwa Pak Anies itu Disumut Cuma 5% Itu Apa ya Lembaga Salah satu lembaga yang Lumayan top juga Inisial L Depan I belakang S tengah Lengkap jadi Nah itu gimana Bang Kalau saya pribadi Kita gampang Bang Melihat DKI Jakarta Dulu Pak Anies Di lembaga survei itu Bang kerendah Lebih rendah dari AHY Nah ketika main Menang Saya orangnya Kata orang Apa namanya Lembaga survei itu Melakukan secara Metodologi ilmiah Tapi kan Bukan berarti Metodologi ilmiah Gak bisa dibuat Dan Alhamdulillah Terbukti Di DKI Jakarta Pak Anies menang Menjadi gubernur Itu Menurut Bang Itu gak ada Sangkut pautnya Sama Isu Yang mengiringi Pada saat Berkada DKI Kan ada Isu Agama ya Apakah Itu Masih Relevan gak Untuk sekarang Saya rasa Masalah Isu agama Semua Masing-masing Individu Mempunyai Identitas Misalnya saya Saya orang Pada KC Nah misalnya Misalnya Abang Orang mana gitu kan Identitas itu Gak bisa hilang Bang Yang pertama Yang kedua Pasal agama Semua orang kan Bebas memeluk agama apapun Yang pertama Yang kedua Kalau ada yang memahinkan isu itu Saya rasa kurang tepat Nah Kenapa Sekarang ini Kita berbicara Pisi-misi Apa yang mau dibuat Oleh calon presiden Negara ini Gak bisa salah urus Gak bisa kena Isu ini itu Tapi Berbicara Pisi-misi ke depannya Kalau saya pribadi gitu Bang Karena ketika kita lihat Pisi-misi Debat-debat di kampus Saya melihat Wah luar biasa Pak Anies bagaimana Tidak pakai Slide powerpoint Jadi ketika orang pakai Powerpoint Artinya apa Gak punya power Gak punya point Nah Tapi Pak Anies Gak pakai powerpoint Gitu Berarti sudah hafal Luar kepala Pisi-misi-nya Pisi-misi-nya memang Dia buat sendiri Kata-kata kan Orang ketika buat Pisi-misi Ada yang buat Ada tim Ada tim dan lain sebagainya Kalau beliau enggak Memang beliau sendiri Turun ke masyarakat Beliau yang buat Kapan lagi kita punya calon presiden Yang cerdas begitu Kan begitu Bang aku mau tanya sikit nih Ini Sudah kita jauh-jauh nih Ke politik nasional Ke Pak Anies Ke apa Ke abang sendiri Kalau dibanding aku lah ya Masih Lebih muda lah Berapa sekarang Bang 28 28 Berarti lebih Lebih inilah Bisa muda lah Bisa bilang Manggil atuk lah sama aku Cocok kan Nah waktu pas terpilih BPRN muda kan Bang Ya termudah 24 berarti ya 24 nantikan Terpilih 23 Terpilih 23 Apa Bang Sejak awal ini Mau Bercita-cita untuk menjadi politisi Atau sebelumnya ada cita-cita lain Tapi kemudian Tiba-tiba tertarik ya di politisi Saya Bang Cita-cita itu berguna untuk Siapa orang Siapapun Nusa dan bangsa Nusa dan bangsa Agama Umat dan sebagainya Itu yang kita harapkan kita berguna Nah Ketika saya menjadi pegawai Saya hanya berguna untuk perusahaan saya Ketika Saya jadi pengusaha Saya berguna untuk Pegawai-pegawai saya Tapi ketika saya di politik Saya berguna untuk banyak orang Nah Dari awal saya memang berpolitik Bang Saya dulu sebagai aktivis Aktivis itu kan menyuarakan suara rakyat Dari dulu Bang Kami Apa namanya Melakukan aksi Demo Untuk apa Untuk menyuarakan suara rakyat dan kebenaran Nah Ketika kita lulus Kan gak mungkin Dia selama jadi aktivis Apa langkah selanjutnya Apa warga selanjutnya Yaitu Partai politik Nah di partai politik Kita mencalonkan diri menjadi anggota dewan Atau apapun itu Nah Inilah langkah selanjutnya Makanya politik ini Bukan dari awal Bang Bukan maksudnya Sudah dari awal saya berpolitik Nah Walaupun di kampus Namanya politik kampus ya Nah Sejak dari kampus ya Dari kampus saya udah beraktifis Pakultas apa tuh Bang Pakultas apa Saya pakultas teknik perminyakan Bang Oh Teknik Teknik perminyakan Ke politik Bisa ditambang minyak ya Ini Teringatnya betul Dulu Begitu abang selesai kuliah Di Trisakti Langsung pulang kampung Langsung nyalek Itu gelarnya apa Bang Kalau boleh tahu ST Sarjana teknik Sarjana teknik Bisa ceritakan gak Histori ke belakang Oh gini Saya lulus itu 2017 Bulan Oktober Lulus Saya langsung Mendaptarkan diri Menjadi caleg Bulan 5 2018 Jadi Ada Sekat waktu itu Ya kita masih beraktifis Setelah dulu di HMI kan Setelah lulus saya masih ber HMI Dan juga Masa kepresma itu Belum selesai Dari situ saya membantu Presiden sebelumnya Untuk selesaikan juga Nah Setelah itu Saya mencalonkan diri Di samping itu juga Saya Mendaptar S2 Bang S2 hukum di Usu Karena saya tahu Ketika kita berada di politik Kita harus bicara hukum Nah Hukum ini kan bukan serta-merta Kita bicara ABCD Tapi kan ada landasan-landasan hukum Nah Saya ambil S2 hukum di Usu Makanya saya STMHA Bukan politik Yang sudah diambil ya Bukan S2 nya ya Politik ini Bagaimana kita Sehari-hari Bang Kalau hukum kan Gak bisa kita sehari-hari Cakapnya Berarti sudah Belajar di lapangan lah ya Learning by doing lah istilahnya Kenapa Bang Meli Gerindra pada saat itu Karena saya pribadi melihat Dulu Pak Prabowo Lebih bagus dari Pak Jokowi Dulu tahun 2019 Nah lawan dua Cuma main Dulu Kita jujur aja Dua cuma lawan Nah sama yang main Ya karena menurut saya Lebih bagus Pak Prabowo Saya kembali Pak Prabowo Oh 2019 dulu Sekarang Ketika 2024 Ada pula tiga calon lagi Ya Main Pak Ganjar Main Pak Prabowo Ada pula Pak Anis Nah ini sebenarnya Nah main inilah dia Alasannya pindah Jadi Abang kan masih mudah Pada saat itu Baru pertama kali main Main langsung ke DPRD Sumut Dan menang Begitu kan Caranya itu Gimana Bisa mendapatkan suara Kursi yang begitu banyak Pada saat itu Jujur Bang ya Kita baru lulus kuliah Belum kerja Gak ada modal Kata orang apa Modal pandai-pandai bergaul Saya setiap hari datang ke masyarakat Mau itu ke warung kopi Mau tempat ibu-ibu pengajian Gini lah ya Bang ya Kayak gini Gini lah gini Bang Duduk-duduk santai Kita membicarakan apa Misi-misi Apa yang bisa kita perbuat Kita menjanjikan Dan Alhamdulillah Kita tepati Seperti saya sampaikan Ada datang Pengurus sekolah Saya bantu Semua udah kita Kita tunaikan janji-janji kita dulu 2019 Kita dulu Sekarang 2023 Mau 2024 Alhamdulillah Udah tadi saya sampaikan Dari foto-fotonya Udah puluhan Mesjid Musolah Sekolah Udah kita bantu Bukan hanya pembangunan ya Mungkin ada air bersihnya Solarcellnya Semuanya kita bantu Jadi kita gak janji-janji Bang Tapi kita ngasihkan bukti Abang kerja aja gitu ya Kerja aja Kalau masalah penilaian orang Baik buruknya Saya gak tau Kan begitu Abang gak ada waktu itu Apa ya Semacam Mendekati Kelompok pemilih Yang seumuran lah Tanda kutip gitu Waktu itu Kalau mendekati Pasti banyak Bang Saya banyak Manggil-manggil Diskusi mungkin ya Sama calon Sama presma-presma Sama aktivis dan lain sebagainya Ya kita kan Apa ceritanya Banyak aktivis ini Kuliahnya di Medan Bukan tinggal orang Medan Nah betul kan Nah dia memang Bang Kuliah di Usu Tapi tinggalnya Labuan Batu Dan lain sebagainya Kita bisa milih Nah makanya dari itu Saya banyak dekatin apa Mak-mak The power of emak The power of mama Yang luar biasa Betul ini Sumber suara potensial Emang luar biasa Mama Dan emak-emak ini sangat komik Mereka gak ingkar janji Apa yang saya bilang Alhamdulillah Makanya apa yang mereka minta Ya kita tepati juga Nah begitu dia Bang Cimana cara Tuntut cara Meyakinkan emak-emak itu Bang Yang pertama Ketika kita ketemu emak-emak Kan banyak ini Bang Orang sekarang baru caleg Paten tengah Datang sok paten Suap jalan Kalau kita gak datang Tetap santun Kita salim ibu-ibu itu Nah kenapa Orang kan melihat Pertama etika kita Bang Adab Adab itu lebih tinggi Dari ilmu Nah yang kedua Ya bagaimana Ketika kita datang Kita yakinkan ibu-ibu itu Apa yang harus kita Yang bisa kita perbuat nantinya Alhamdulillah Banyak yang percaya Dan banyak yang terrealisasi Nah begitulah Bang Jadi ketertarikan emak-emak ini Paling ini Paling penting Nah yang kedua mungkin Karena masih muda ya Senang emak-emak Tengah muda-mudahan gitu Mungkin Ada yang Apakan Anak gadisnya gak Menjodokan gitu Menjodokan banyak lagi Ini Ini Menjodokan Bang Ini Aninda gitu Ananda gitu ya Ananda ya Ananda ya Ananda biasanya punya Anak kuat anak ini Bisa lah jadi Kalon nantu Ada gitu Bang ya Banyak Bang Banyak sekali Bukan lagi banyak Banyak sekali Itu tuh Yang nyangkut Belum ada Tapi ada yang gak dimampirkan Ke rumah yang betulan Bang Gak berani lagi Belum ada yang nyangkut Bang Apa Belum ada yang nyangkut Bukan gak berani Yang mampirnya enak lah Nanti dikira orang apa gitu kan 24 Jadang kota dewa Bang Termuda Ini ada gak faktor sinoritas Di Parlemen itu Di DPR Di Kota Med Apa Sumut itu Pasti ada lah Bang Maaf cakap ya Ketika orang merasa lebih tua Pasti ada merasa lebih superior Dan sebagainya Kadang-kadang Maaf cakap Pernah kecintosan saya Sama-sama dewan kita Ini Ah Itu lah dia Maksudnya Artinya gak boleh Gitu Tapi yang bener-bener Senior kali Contohnya ada Namanya Pak Wagirin Beliau 8 priode Sangat senior Guirin Arman Iya Tapi Beliau memberikan contoh Ini kan ada juga Yang baik dan buruknya Gak mungkin semua orang baik Gak mungkin semua orang buruk Nah ada yang baiknya juga Memberikan kita arahan Masukan Nasihat Seperti beliau Saya banyak belajar juga dari beliau Salah satunya begitu Kadang-kadang inilah Yang umur-umurnya nanggung Nah itulah Terakhir kecetok kita lah Sama-sama dewan kita nih Ah Itu dia Apa kesulitan Misalkan Ngadepin seperti itu Kan Cara-cara seninya Semenda apa sih Diulik-uliknya Kalau saya pribadi Seninnya tarik ulur lah Bang Jangan semua digas Jangan semua ditarik Ada seninya Jangan semua digas sama rata Bicara kita Mulai yang layang Mulai yang layang Tarik ulur Tarik ulur Semua digas Seputus itu lah Maka kita tetap santai Santun Walaupun mereka begitu Ya kita tetap santun lah Nah Begitulah bang Ilmunya Bang Tadi akan aku ada Sikit soal Soal generasi muda Ini sekarang kan Di 2024 Ini Kayaknya tahunnya mereka Salah satunya Menurut Surpe Walaupun abang tadi bilang Surpe ini agak-agak inilah ya Surpe itu Sekarang jumlah pemilih Muda itu Cukup banyak Mungkin 30% lebih Nah ini kan tadi Baru jadi ketua umum Gila-gilaan tuh bang Followernya misalnya Di medsos Di apa gitu kan Nah itu mula abang Kira-kira Ada gak penerbanya Ini karena Beliau kan Satu gerbong nih Sama mantan ketua abang yang dulu Ketua umum Bagaimana? Pertama Pemilih ini Yang muda ini Ada namanya Millennial dan Gen Z Saya melihat kurang lebih Hampir 60% Ini bukan Surpe bang Kalau ini memang data faktual Dari KPU Oh Millennial dan Gen Z Millennial dan Gen Z 60% 60% Gabungannya Gabungannya Berdua Kalau kita mungkin Kami mungkin Kami mungkin Millennial Oh kita apa Baby boomers Boomer Larui Sanjo Kata orang-orang padangnya Larui Sanjo Makanya dari itu bang Kita melihat bagaimana Inilah Pangsa pasar yang sangat besar Nah seperti yang Yang berminanya Seperti yang membeli Mungkin bergabung Belum ada Kita sebagai orang timur itu jangan saling menjelekkan. Tapi apa, kayak saya pribadi. Saya nggak pernah menjelekkan, misalnya saya dulu dukung Pak Prabowo, nggak ada saya jelek Pak Prabowo. Saya menaikkan apa? Pak Aniesnya. Itu namanya etika berpolitik. Kita harus tetap santun. Untuk apa kita saling menjelekkan? Nggak ada guna. Kita kasih tahu apa kelebihan-kelebihannya aja. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu apa yang udah dilakukan. Nah, kalau saya pribadi gitu sih, ya mungkin yang disampaikan Atok lah ya kan. Nah, tahu lah Atok tuh. Kalau yang sebelumnya mungkin banyak followers ya. Silahkan, itu hak politiknya. Nah, kalau ada orang marah begana begini, ya kenapa harus marah? Mungkin di politik ini ada namanya perintis, ada namanya pewaris. Kalau saya ini perintis, Bang. Nah, saya bukan keluarga politisi. Jadi saya ya kayak ginilah berpolitik. Nah, mungkin kalau ada misalnya beberapa orang anggota Dewan nih, orang tuanya di partai ini, ya harus partai ini. Nah, kalau saya pribadi disampaikan, kenapa ini partai? Saya nggak ada turunan keluarga ini, ini, ini dari politik nggak ada. Makanya saya bebas perekspresi apapun. Nah, kalau menurut kita benar, benar. Kalau salah, salah. Nah, begitu dia. Menurut Bang, Pak Prabowo ini bisa nggak menarik bagi anak muda? Ya, bisa aja. Kenapa nggak? Karena masing-masing punya selera, Bang. Misalnya, saya suka Coca-Cola. Abang ini suka kopi. Apa kita harus bergaduh dengan seling suka? Nggak bisa. Selera. Selera, ya. Hal yang nggak bisa disatukan di dunia ini apa? Selera. Abang suka Coca-Cola. Berantem kita. Abang suka, atau suka, ini apa namanya? Palpi. Bergaduh kita. Nggak selesai-selesai Indonesia ini, dunia ini. Nah, hal yang nggak pasti itu apa? Selera. Kecuali, satu tambah satu, dua. Hal yang bisa dibuktikan itu, diantar tika pun dua, Bang. Misalnya Bang bilang, satu tambah satu, diantar tika, tiga. Abang gaduh kita. Karena nggak sesuai. Itu namanya fakta. Nah, tapi kalau selera nggak bisa kita gaduhin. Nah, kalau saya gitu, Bang, orangnya. Ini tuh. Ini kan, Bang, Abang main di Medan Utara. Tentu kan, saingan Abang, caleg-caleg yang musilnya sudah di atas milenial. Kayak Ato ini lah. Setelahnya mereka ini punya investasi sosial yang tinggi. Abang ini gimana nanti caranya untuk mendapatkan suara milenial? Yang mungkin seumuran dengan Abang, lebih mudah dengan Abang pemilih pemula, atau lebih tinggi dikit lah, usia 40 ke bawah. Udah mempersiapkan start pergi khusus nggak? Kalau Abang bilang belum ada investasi, kalau dulu saya baru mencaleg, itu betul. Sekarang udah incumbent 4 tahun. Alhamdulillah. Investasi politik udah banyak saya lakukan, Bang. Jadi investasi politik ini kan bukan hanya, maaf cakap, ketemu, datang. Itu nggak bisa investasi politik. Apa yang kita perbuat itu namanya investasi. Investasi itu ada jangka panjang, ada jangka pendek. Tergantung siapa yang kita buat. Nah, bagaimana itu, Bang? Pakai Abang bilang, tadi sampaikan, untuk masalah pemilih, Nah, banyak pemilih-pemilih ini selera beda-beda. Ada pemilih yang suka main bola, kita buat tunamen bola. Ada pemilih misalnya mau membuat untuk acara remaja masjid. Kita buatlah misalnya kayak maulid. Buatlah perombong maulid. Nah, beda-beda cerita, Bang. Beda-beda selera. Bagaimana kita banyak membuat, banyak melakukan. Tapi ingat, kita ini Bang mencaleg, bukan menjadi kepala daerah. Kenapa begitu? Caleg ini, kalau secara hitung-hitungan, kita hanya butuh suara, misalnya nih, Sumur 1, Medan A. Jumlah suara 1 juta. Kita hanya butuh suara 30 ribu, 40 ribu. Artinya hanya butuh 3-4 persen dari suara total, kita bisa menjadi DPR. Kalau kepala daerah, kita butuh 51 persen. Nah, kan beda. Jangan, karena rata-rata caleg baru ini, semua didatangnya. Terakhir sesuatu apa sih, Bang? Kalau kita mungkin sudah tahu, mana-mana yang bisa kita masukin, kita masukin. Yang nggak bisa masukin, jangan dimasukin. Konyol itu, Bang. Maka dari itulah, Abang mungkin banyak membantu sekolah, begitu? Ya, kurang lebih begitu lah, Bang. Sekolah, kita bantu, mesji, dan lain sebagainya lah. Rumah ibadah. Teringatnya, DAPI Labang sama seperti yang sebelumnya? Sama, sama. Oh, sama. Kalau sama, investasinya sudah besar dong. Sama, kecuali pindah DAPI. Nah, betul. Kalau pindah DAPI, mulai dari nol lagi tuh. Mulai dari nol. Itu agak susah ya. Kayak aku pindah, pindah steling ini. Dulu di atas paret, sekarang di sini. Tapi waktu pas pindah kemari tuh, tamu yang di sana tetap kemari kan? Ada yang datang, ada yang enggak juga. Ada yang kejauhan ya? Ada yang kejauhan, karena kejauhan. Makanya, investasinya itu kita mulai dari nol lagi sebenarnya. Mulai dari, mulai panjang lagi. Tapi kalau sama ya, tinggal panen aja sebenarnya itu, Bang. Jadi mungkin sedikit cerita ya. Sebelumnya saya bukan pengurus partai Gerindra, pas mencalek. Belum, iya. Nah, artinya saya tidak mempakai namanya infrastruktur partai. Nah, pemilih saya adalah yang memilih saya. Kan begitu logikanya. Nah, ketika kita pakai infrastruktur partai, ketika kita memilih partai baru pening. Nah, kalau saya apa pening ya? Saya tidak pakai infrastruktur partai. Saya pun pakai ya pemilih saya. Yang saya sampaikan sebelumnya, malah pemilih saya boleh nyuruh beda dukungan. Cuma ada lagi? Sekarang ya. Berarti, pemilih abang yang meminta itu sekali lagi. Tapi sudah dibilang. Karena agak ini juga menurutku. Agak apa ya? Aku agak bingung juga tuh. Bang, ngapain pilihan ini? Pilihan sana lagi? Itu kisahnya cuman? Bisa nggak ada satu case cerita? Yang memang mama atau siapalah gitu. Yang datang. Itu kebanyakan mak-mak, Bang? Seperti yang Bang cerita? Semua lah. Mbak-mak, bapak yang dulu memilih datang. Menyampaikan lah. Ketika, kami kan di Dewan ini namanya, mungkin namanya Reses. Apalagi Sosperda. Terus Wasbank, Bawasan Kebangsaan. Banyak lah ketung masyarakat, Bang. Ketika acara-acara itu setelah selesai acara. Kayak nggak suruh gitu muka ya. Itu tanya lah, kenapa Bu? Oh, masih di partai yang lama. Kami nggak mau dukung lagi, Pak. Wih, gawat kita. Tanya kubilang. Kupikin salahku apa? Kita tanya, kenapa Bu? Tolong Pak, berubah dukungan. Dari awal saya pun terkejut. Asal ngomong gitu? Ngomong gitu, ngomong gitu. Lama-kelamaan, gawat ini kubilang. Kalau tiap adikku datang gini, ngarek milih, besok-besok selesai. Berarti salah satu dorongannya bisa jadi ini juga ya? Ya, pasti ada dorongan juga dari namanya eksternal, Bang. Ini kan dorongan bukan hanya dari internal kita pribadi. Ada eksternal juga. Kita kan ada juga melihat loh. Eksternal juga mendukung, kan begitu. Paket komplit ini tuh. Yang pertama, dulu sering ketemu Pak Anies. Yang kedua, Konstituen pemilih Mendukung Pak Anies. Suka Pak Anies juga. Yang ketiga, Dapat pula partai yang benar-benar memperjuangkan Pak Anies. Begitu, Bang, ya? Ya, betul. Itulah dia namanya rezeki anak soleh. Hal yang enggak kita perhitungan terjadi. Nah, itu lah dia. Begitulah abang nyatakan dukungan ke Pak Anies. Saya mendukung Pak Anies sebagai presiden. Cuman lah respon kawan-kawan satu partai abang dulu itu? Ya. Itu yang seru. Aku mau nanya itu juga tadi. Kalau itu pasti banyak berbagai macam respon. Ada yang mungkin legowo. Ada yang santai. Ada yang marah. Ada yang emosi. Ya, berbagai macam. Karena apa? Kita enggak bisa mengkontrol pikiran semua orang. Yang kedua, Kita enggak bisa menyenangkan semua pihak. Karena kita bukan sebagai penyenangkan semua pihak, Pak. Kan begitu. Ketika banyak nih, cari-cari muda. Enggak tahu ada tantangan ke depan. Lupa deh. Pertama, kita masuk politik harus siap. Disenangin ataupun dibenci. Kan begitu. Jangan tahu enaknya aja. Kan banyak orang tahu enak jadi dewan ya. Enggak tahu dengan enaknya. Ketika ada masalah pening sendiri. Peninglah dan sebagainya. Kalau saya enggak. Kenapa? Karena saya menjiwai. Banyak orang ketika bekerja enggak ada menjiwai. Ketika ada masalah stress sendiri. Stress. Stress. Pening. Kalau saya enggak. Waktunya ada masalah. Ya, kita enggak belajar pendewasan. Nah, makanya kalau saya pribadi. Apapun itu. Orang memarah. Senang dan sebagainya. Itu hak mereka. Yang penting saya pribadi. Tidak membenci mereka. Tidak marah sama mereka. Nah, kan itu penting pribadi kita, Pak. Silahkan orang benci kita. Tapi tidak benci mereka. Untuk apa? Ya, supaya enggak cepat tua gitu, Pak. Ada enggak ditelepon, Pak? Oh, lihat. Kenapa kok ini tiba-tiba berubah? Gitu, kan misalkan. Wah, itu banyak itu, Pak. Banyak ya? Oh, banyak. Ada yang melpon ketemu langsung. Ada yang sebagainya lah. Untuk itu. Saya sampaikan. Saya punya hak pribadi. Hak saya itu diatur undang-undang. Nah, kalau memang enggak. Ya, sudah silahkan saya bilang. Saya kan punya hak pribadi. Ya, kalau saya salah. Saya minta maaf. Nah, kan juga saya manusia. Tempatnya salah. Kan begitu. Kalau menurut kalian benar, ya silahkan. Menurut saya, saya benar sekarang. Ya, silahkan. Kita menjalankan masing-masing. Yang penting itu apa? Jangan berpungsuhan. Berpolitik secukupnya. Berteman selamanya. Kan begitu, Pak. Tidak semua orang bisa mengaplikasikan itu. Mengaplikasikan itu. Cakap saja rata-rata. Kita bertambah selamanya. Tapi tidak juga. Ada banyak yang saling benci. Saya bilang enggak. Banyak yang bilang, kenapa aku enggak benci? Itu apa aku saling benci? Bawa happy aja hidupnya. Gitu deh, Bang. Bang, sikit soal apa ini? Jadi kita sudah bicara politik. Partai-partai. Politik. Presiden, kemudian caleg. Tapi kan ada lagi nih satu rangkaiannya nanti. Di 2024. Kepala daerah. Terutama sumut lah ya. Sumut dan medan lah. Karena kita tinggal di sini. Medan. Bagaimana kira-kira ini? Seru enggak? Kalau masalah seru enggaknya, saya melihat ini ya. Semua mungkin bakal calon kepala daerah melihat siapa presidennya. Yang pertama. Pasti. Kenapa? Orang kan melihat secara apa namanya matematika politik mereka lah. Oke enggaknya mereka di sini? Oke enggaknya mereka di dukung ini? Nah, ini bagaimana jadi kepala daerah? Ya, kalau saya pribadi, Bang. Santai aja ya. Kalau masalah kepala daerah itu nanti? Setelah pilih pres. Setelah pilih pres. Setelah pilih pres. Setelah pilih. Kenapa? Untuk menjadi kepala daerah, ada namanya threshold 20%. Nah, itu kan sebenarnya pekta akan berubah ketika selesai. Setelah selesai pilih dan pilih pres. Berubah ya petanya? Berubah peta, Bang. Akan melihat peta itu semuanya. Iya, iya, iya. Berarti keinginan ada enggak kira-kira? Nah, kan bicara keinginan itu. Bicara politik kan bicara ambisi, bicara keinginan kan. Cinginan jadi apa? Kalau daerah? Daerah. Kalau saya pribadi, kalau ada yang doakan dan dukung, ya kita siap. Kalau kita pribadikan, Bang. Lah, kita paham. Medan itu bagaimana? Mungkin karena kita dari kecil di Medan ya. Kita tahu bagaimana Medan. Kita tahu Sumatera Utara. Kena bukan DPRD Sumatera Utara. Apa salahnya kita berbakti? Seperti juga saya DPRD. Saya DPRD kan untuk mengabdi, Bang. Di DPRD ini, kita mewakafkan diri kita. Banyak orang DPRD itu lupa, Bang. Wah, senang-senang. Jepi-jepi, bukan. DPRD itu bagaimana kita mewakafkan diri untuk berbakti. Nah, begitu juga ketika kita menjadi kepala daerah nantinya. Apa yang harus kita lakukan? Perbuat. Benahi apa yang mungkin sekarang ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang salah-salah itu kita benahi. Nah, seperti yang saya sampaikan ke Abang, manusia yang paling berburuk, apa namanya, manusia yang paling baik, eh, manusia yang paling berguna, Bang. Paling berguna. Nah, kita yang paling berguna ketika jadi kepala daerah. Kita namanya penguasa anggaran. Semua di bawah kita. Kita kerja bisa dibilang sendiri. Kalau DPRD ini kan kolektif kelegial. Kami seratus, seratus pula kepala di situ. Semua isinya ketua-ketua. Masing-masing memanggil ketua ya. Semua memanggil ketua. Ketua-ketua, Mak. Saya mana, kota terakhir-kota. Kami panggil ketua, Pak bilang. Nah, itu dia. Nah, makanya ketika kita jadi kepala daerah, kita benahi. Apa yang tidak baik. Kita juga pengen kan, Kota Medan lebih baik, Provinsi Sumatera Utara lebih baik, siapa yang nggak pengen. Dan begitu. Nah, kita ambil handi di situ. Ya, karena mungkin kita tahu apa yang harus dirubah. Nah, apa yang diperbaiki, apa yang dibangun. Perubahan lain ya, Bang. Ya, perubahan. Sesuai dengan tag lain itu ya. Perubahan. Kalau sumut, Bang. Sumut, Medan, kira-kira apa yang harus dirubah? Begini, Bang. Kita pertama, kita bahas dari kota Medan ya. Mungkin Pak Bobby ya, melakukan tugasnya dengan baik juga. Nah, beliau juga menjanjikan apa yang beliau buat nantinya akan terbukti. Seperti apa? Banjir. Masalah kota Medan ini nggak jauh-jauh dari misalnya banjir, jalan rusak, apalagi begal, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang lupa, Bang. Apa masalah kita jadi begal? Masalah jadi begal apa? Yang pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, masalah apa? Narkoba. Anak-anak kecil, anak-anak muda lah, bisa dibilang. Bukan anak-anak kecil. Anak-anak muda ini kan narkoba. Nah, kalau saya pribadi, ketika ada masalah begal, yang ketika kita lakukan apa? Masalah pendidikan. Yang kedua, masalah ekonomi diperbaiki. Yang ketiga apa? Masalah narkobanya. Di kota Medan ini, satu-satunya kota besar yang tidak ada BNN-nya. Kota Medan, bukan Provinsi Sumatera Utara ya. Tidak ada BNN. Nah, artinya apa? Mestinya harus ada. Kita kota besar, kota Medan. Kita harus berantar, sebenar-benar narkoba. Yang kedua, Pak. Masalah jalan rusak, masalah pendidikan. Kita harus bicara pendidikan gratis. Kita untuk apa? Membangun sebanyak-banyaknya, tapi SDM kota Medan kurang. Kita kan pengen juga nih, kota Medan menjadi kota megapolitan. Kota yang bersaing, bukan lagi bersaing misalnya dengan sesama Indonesia, tapi misalnya kota Medan sama dunia, misalnya sama negara-negara lain lah. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, seperti itu juga Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara ini ada 33 kabupaten kota. Nah, ini provinsi yang sangat besar. Permasalahan yang sangat banyak. Nah, provinsi ini kan bisa dibilang sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Nah, apa yang harus diperbaiki oleh provinsi? Sangat banyak. Masalah apa Pak? Provinsi ini diberikan kewenangan untuk mengurus pendidikan tingkat SMA dan SMK. Nah, ini bagaimana? Kita membuat di tempat yang benar, di sekolah yang benar, guru yang benar, untuk apa? Untuk kita benar-benar mendapat SDM yang baik di tingkat SMA. Terus masalah apa lagi? Masalah jalan. Masalah apa lagi? Masalah PDAM, dan lain sebagainya. Majak masalah. Di Sumatera Utara dan Kota Medan ini harus kita bersama-sama berdahi. Nah, banyak orang ketika mau berdahi, lupa memberikan solusi dan apa yang harus dibangun ke depan. Nah, menjadi pemimpin ini harus visioner, Pak. Gak bisa cakap, cakap, cakap. Gak ada yang dibangun. Selesai 5 tahun, selesai. Gitu-gitu ya semua. Pimpinan baru balik lagi dari nol. Lagi dari nol. Ini enggak. Saya melihat bagaimana sekarang gitu. Mungkin kata orang ada namanya like or dislike. Nah, kita gak bisa, Pak. Kalau saya pribadi, melihat profesionalitas. Kerja dia bagaimana. Nah, yang bekerja kan ASN. Nah, kalau cuma masalah like or dislike, selesai-selesai masalah itu. Nah, gak akan bangun-bangun. Nah, masalah reformasi birokrasi juga, Pak. Nah, begitu, Pak. Oke, oke. Bang, kayaknya telepon. Nyambut ya itu, Pak? Oh, iya. Bang, izin dulu, Pak. Siap, siap. Oke, bang, izin dulu. Oke, ada yang bisa bayar, Pak? Dia aja yang bayar. Gak ada? Bang. Kok membanari bang ini? Enggak? Atau bang ini? Terserah. Berapa? Tuh. 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 Kalau kau agak jarang-jarang orang ini kayak gini. Dapat cepet, tutup lah ya, Tok. Hah? Kita cari tiga-tiga orang lagi yang kayak gini, ya? Nyanyilah kita dulu. Udah dapat cepet, nyanyi dulu kita. Nyanyilah kita. Aku bukan pilihan. Tadi kan udah yang pertama. Ini lagu apa? Lagu apalah ya? Lagu apa kita mainkan? Lagu? Ada lagu enak nih? Lagu zaman dulu nih. Mungkinkan kita akan selalu bersama untuk menegang. Ya, salah kuncinya. Ulangi lagi ya. Mungkinkan kita akan selalu bersama untuk menjauhkan kasih antara kita. Tadi. Aduh, tunggu lah. Apa lo kutuk? Lagu lama ini, Tok. Sofornato. Sofornato. Jadi lagu apa kita cari? Udah lah, gue cari dulu ya lagunya ya. Nanti kita kalau udah tahu kau hubungi aku.